Al-Fatihah Di Masjid Nabawi Di Kota Al-Madinah Al-Munawar Subhanallah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ahli Sayyidina Muhammad Ini bagian ibu-ibu ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersuah kembali bapak ibu Di channel MNR Kanada ini Saat ini Di Tanah Suci Kota Mekah Setelah Para jemaah Melaksanakan solat Asar Para jemaah banyak sekali Yang menziarahi Beberapa masjid Yang bersejarah Di samping kanan Masjid Nabawi ini Bapak ibu Ini Kita bisa saksikan bersama Bapak ibu Inilah Para penziarah Yang mana mereka Tujuannya sama Yaitu untuk Menziarahi Tiga masjid Yang ada di belakang saya ini Apa saja masjid itu Bapak ibu Masjid tersebut Pertama Yang ini Nah ini dinamakan Dengan Masjid Al-Gamamah Jadi masjid ini Bapak ibu Nyaris Satu kali 24 jam Tidak pernah Sepi Bapak ibu Selalu ramai Selalu padat Dikunjungi oleh Para penziarah Nah inilah dia Masjid itu Masjid Al-Gamamah Al-Gamamah itu Artinya mendung Atau awan Karena disini Dulu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sempat Melaksanakan Salat istisqa Belum selesai Berkhutbah Mendung Menyelimuti Kota Madinah Dan langsung Turun Hujan lebat Dan barakah Oleh sebab itulah Masjid ini Dinamakan dengan Masjid Al-Gamamah Dan ini Di depan kamera ini Bapak ibu Yang ini Ini dinamakan dengan Masjid Abu Bakar As-Siddiq Uniknya Bapak ibu Saat ini Baru kali ini Saya menemukan Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini Bisa dimasuki Yang tadinya Dikunci rapat Sama sekali Kita tidak bisa Masuk ke situ Tapi Alhamdulillah Saat ini Kita bisa Masuk Ke Masjid Al-Gamamah Kalau masjid Maaf Masjid Abu Bakar As-Siddiq Kalau masjid Al-Gamamah ini Bapak ibu Kita sudah sering masuk Inilah suasananya Bapak ibu Ini Di waktu Senja ya Bapak ibu Waktu senja Menjelang Salat Maghrib Atau menjelang Adan Maghrib Sekitar setengah jam Atau 30 Menit ke depan Adan Maghrib Akan dikumandangkan Ini Di antara jemaah Kita pandu Mereka juga Baru Selesai Saya ajak Untuk masuk Ke masjid Masjid Abu Bakar As-Siddiq Rabi Allah Tuh'ala Anu Oke bapak ibu Sambil kita bergerak Meliput suasana Di pelataran Masjid Nabawi Kita sambung sejenak Di putan ini Bapak ibu Sambil Jalan Kita saksikan bersama Para jemaah Mulai Memadati pelataran Masjid Nabawi ini Karena Tidak lama lagi Adan Maghrib Akan dikumandangkan Seperti ini Suasana Di senjahari Di pelataran Masjid Nabawi ini Ini Sebelah kanan ya Bapak ibu Sebelah kanan Masjid Nabawi Saat ini saya Berjalan Mengarah ke Utara ya Bapak ibu Karena saya baru Selesai Memandu para jemaah Mengunjungi Masjid Al-Ramam Seperti ini Bapak ibu Masya Allah Masya Allah Syahdunya ya Suasana ini Tidak ada tempat Kayaknya Yang paling syahdu Paling Nyaman Selain dari Kota Madinah ini Disinilah Kenyamanan Rasa aman Itu kita peroleh Di Masjid Nabawi Di Kota Al-Madinah Al-Munawar Subhanallah Allahumma Sada'la Sayyidina Muhammad Wa'ala Ahli Sayyidina Muhammad Ini bagian Ibu-ibu ini Ini bagian Bapak-bapak Ini cenderung Masih Longgar Bapak-ibu Ini layanan Zam-zam Ya Saya Terus liput ya Karena sangat Gimana gitu Perasaan Di Samping Masjid Nabawi Ini ya Allah Tidak bisa Diungkap ya Kayaknya Dengan kata-kata Tidak bisa Diungkap Ayo Lanjut Mau kemana kita Ke hotel Atau Ke masjid Ke masjid Mau uduk dulu Mau uduk Oh iya silahkan Silahkan Tapi kayaknya disitu Tidak ada tempat duduk ini Di depan ya Di depan tempat duduk Oke Oke baik Bapak-ibu Perkarakan sekalian Seluruh subscriber MNR Kanada Saya liputkan Sampai disini Karena untuk Menceritakan Perasaan Tentang Bagaimana Rasanya Di masjid Nabawi ini Tidak bisa Terungkap Sepanjang Apapun Durasinya Oke Bapak-ibu Kita Closing Sampai disini Liputan ini Mudah-mudahan Ya minimal Bisa Membangkitkan Semangat Para penonton Para subscriber Bapak-ibu Sekalian Perkarakan sekalian Ketika Menyaksikan Tayangan ini Tidak lupa Di penghujung Tayangan ini Saya doakan Untuk Siapa saja Yang Menyaksikan Tayangan ini Para subscriber MNR Kanada Ibu-ibu Bapak-bapak Rekan-rekan sekalian Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Segera memberikan Peluang Dan kesempatan Untuk tiba Di Tanah Suci Kota Madinah ini Ziarah Ke Masjid Nabawi Melakukan Salat Menziarahi Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wassalam Di waktu-waktu yang Paling dekat InsyaAllah Demikian Bapak-Ibu Kita akan bersuha kembali InsyaAllah Diliputan keberikutnya Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rer dig company But Sampai Rok immer Tentai Sampai 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 Anda hui Sampai Sampai Sampai